Pada aplikasi asli tentu kita nggak menggunakan databasenya seperti ini, tapi kita menggunakan database asli. Kalau teman-teman intip di bawah folder config, lalu file databasenya di sini, ini adalah tempat kita melakukan setting untuk databasenya. Kalau kita lihat di sini untuk defaultnya, ini apa ya, env, db, connection. Oh ternyata Laravel menggunakan sebuah variable yang namanya .env atau system variable system environment, yang filenya menggunakan nama file .env di sini, ini adalah settingan-settingan termasuk settingan database yang berhubungan dengan aplikasi kita. Jadi kita berfokus untuk melakukan perubahan di satu tempat di sini. Di sini sedikit tentang variable env ini, dia ngasih tahu kalau kita menggunakan db connection, maka dia akan mengintip di variable env-nya, db connection-nya kita pakai mysql. Oke kita mysql, misalnya di sini kita pakai postgre, maka dia akan memakai postgre terlepas, di sebelah kanan ada tulisan mysql. Sebelah kanan ini apa sih? Sebelah kanan ini adalah cadangan ketika variable ini tidak tersedia. Ya, jadi kalau ternyata db connection-nya ini nggak ada di sini, maka dia akan pakai mysql. Karena Laravel bisa dengan mudah mengganti sistem database-nya. Kita hanya perlu mengganti di sini kalau teman-teman mau pakai sqlite dan lain-lain. Nah jadi kita sudah tahu pakai mysql, kita scroll lagi ke bawah. Oh ternyata di sini ada settingan detail-nya tergantung driver database yang teman-teman pakai. Tapi hampir semuanya menggunakan sistem variable environment tadi, jadi bisa saya close, kita fokus ke variable env-nya aja. Oh di sini kita bisa ngeliat kalau saya pakai connection mysql, db host-nya silahkan teman-teman atur pakai localhost atau IP seperti ini. Untuk nama database saya sendiri menggunakan Laravel Touch, tergantung nama database teman-teman silahkan bikin databasenya masing-masing. Username-nya root, untuk password-nya juga saya menggunakan root. Nah nanti kita akan banyak bermain, pastikan koneksinya sudah jalan, saya sendiri selalu pakai GUI biar lebih gampang untuk melihatnya. Di sini saya sudah memastikan koneksi saya jalan, menggunakan variable atau menggunakan database dengan nama Laravel Touch. Yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika melakukan perubahan di variable environment-nya, pastikan merestart si server-nya agar dia bisa mengambil perubahan terbarunya. Terima kasih telah menonton!